Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Vira Sibarani, and apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan baik-baik, di situasi saat ini yang seperti kalian tau COVID-19 Bosan banget ya, apalagi kalo misalnya kalian semua lagi di rumah, please stay at home Kalo misalnya kalian yang kerja mau ga mau harus keluar dari rumah, please jaga kesehatan kalian Stay safe, stay clean as well Please subscribe to my channel Gue tau sih, gue agak jarang gitu nge-upload, tapi semoga pandemic ini gue agak rajin ya Soalnya gue juga ga ada kerjaan apa-apa, dan gue bosen, parah, udah mau gila, terus jadinya emosia mulu Semua gue marahin, padahal bukan sama mereka, tapi gue marahin aja ga apa-apa, yang penting ga bosen Nah, aku punya ide buat look, tapi semuanya pake produk-produk lokal yang aku udah punya gitu Oke, let's get started Karena gue kebanyakan rambling, sekarang gue mau iket, eh iket, jepit rambut gue dulu Nah oke, udah yes, let's go Oke, yang pertama aku mau pake priming water, ini dari Studio Tropic Ini yang Balance Priming Water for oily and acne prone skin Sebenernya kulit aku emang lagi jerawatan, tuh kan, seperti yang anda bisa liat Ini, ini juga ada bekas jerawat, jijik Aku menong kopi dulu ya guys Masih pagi Oh buat yang curious Nah ini kipas aku dari Miniso Oke, abis itu aku mau moisturize muka aku Jadi aku bakal pake ini Moisturizernya Luxe Crime Moonlight Ultra Glow Moisturizer Nah, ini tuh aku sama adek gue cinta banget Tapi katanya adekku tuh udah lagi discontinue ya katanya Tapi aku gak tau sih bener atau engga Ya oke lah, dia mau ngebuat lembab, ngebuat glowing Tapi sumpah untuk di kulit berminyak, ini sama sekali gak nge-break out kulit aku At least for me ya, gak tau kulit-kulit yang lain, kan kita beda-beda ya semua orang Oke, next, kita langsung aja ke base Nah, base yang aku bakal pake adalah ini Ini dari Something, yang copy paste, breathable cushion Warnanya cocoa Sumpah ini bagus banget Nah, tapi ini aku baru beli Yang Something Aduh, dia warnanya Ya dibilang pas engga sih Pasti keterangan lah yang namanya BB Cream Terus gue emang anaknya agak gelap, gitu kan Tapi ya gak masalah Nah, yang gue sukanya itu Dia gak clog pores Dan dia bagus banget buat kulit berminyak Tuh, itu packagingnya bagus banget Maksudnya untuk produk lokal dan harganya gak begitu mahal Oh, kalo gak salah ini harganya seratus Tapi dua ratusan ya Yaudah, aku cek deh ya harganya berapa Aku lupa Ini adalah cushionnya Terus ini dibuka Dan dia tuh ada mesh Tapi enak Jadi produknya tuh kangkat banyak gitu Tapi gak tau sih Jadi cepet-cepet habis dong ya Yaudah, kita langsung aja taro Tuh, tuh Tuh, tuh warnanya tuh Agak lebih putih dikit Cuman tuh gak keputihan sampe yang kayak Anjay Kalifir Tuh, jadi aku tuh seneng banget Dan warnanya tuh gak abu-abu ya Gue paling benji Kalo semua orang tuh Apalagi yang kulitnya terang gitu Aku suka banget guys Sama cushion ini Aku juga suka sama kulit ini tuh Begitu gue pake kayak Anjir pink Muda gue jadi birong By the way Aku mau ngomong juga Ini Koko itu agak hijau kan Karena dia undertonenya olive Kalo aku tuh dibilang kuning, enggak Dibilang pink, enggak Gitu, jadi Olive keliat Tapi nih Olive bagus banget sih Koko bagus banget sih Di aku Undertone-nya Gak jadi abu-abu Ini rasanya tuh sama sekali Gak kayak Pake foundation Atau pake cushion Jadi bener-bener enteng banget Ini tuh enak banget Dan Apa ya Kayak Glowing Dewy Tapi Rasanya gak lengket-lengket banget Nah udah kayak gitu Aku mau pake concealer nih Karena Under eye aku tuh Hitem banget Mau katanya sekarang lagi quarantine Jadi kita kerjanya tidur-tidur-tidur-tidur-tidur doang Sehari bisa 12-14 jam tidur Tetep aja Aku ada Under eye bags Emang itu turunan lah ya Terus aku bakal taruh di tengah-tengah hidung biar kita agak mancung dikit Aku gak mau taruh di sini Karena aku tuh ada tuh Analan lainnya gitu Jadi kalo aku taruh banyak Taruh produk di situ tuh Jadinya Ada angka 11 gitu loh Nah sekarang ini aku mau ngeblend pake Sponge Sponge-nya Hara Kalo di blend Dia memang terang banget Oh iya by the way Tadi concealer-nya ini Ini yang make up Make over Yang Power stay total Cover liquid concealer Ini yang nomor 2 Light to medium Kalo gak salah mereka cuma punya 3 warna deh Kalo gak salah ya Gue biasanya emang suka salah Sebenernya concealer ini Ini aku suka si Okea buat everyday Nah next Aku ada Face Powder by Lizzy Parra Ini yang medium beige ya Ini bedaknya aku taruh Aku set dulu Yang di bawah mata Kalo aku nih ya Make up-in orang Gak mungkin bedaknya sesedikit ini Uang taruh satu muka Ampe gak bergeser tuh semuanya Nah terus aku bakal tuangin lagi Untuk suruh mukanya Aku cuma mau pake brush Ini brush Real technique Ya ini gak lokal sih Tapi yaudahlah ya Nah ini kemudian dari SK Ini yang Aprodite The Goddess Cheek Palette Gitu Aku bakal pake 3-3-nya Jadi yang pertama Contour-nya ya Jadi contour itu bener-bener natural Dan dia gak peci Aku suka banget Sama si SK ini Nah terus untuk blush-nya Aku juga pake yang di tengah ini Tuh Dan ini buildable banget Ini sekalian satu layer dari blush-nya Which I like Very very much Oh iya aku juga pake blush Kalo untuk diri sendiri Aku pake blush di hidung Biar katain cute Aku juga pake dikit di Tip of my chin Kayak gitu Untuk highlighter Aku pake yang Dari palette sama juga Biar gampang lah ya Oke next Udah nih ya Untuk muka Aku mau Spray dulu Again pake si Studio Tropic ini Untuk ngeblend semuanya Dari bedak Sampai blush on Semua-semuanya Aku mau semprot Kenapa aku Jadi kenapa aku Sprayin lagi Biar semua bedak Blush Highlighter sama contour Semuanya tuh Gitu jadi kayak Apa ya Jadi kayak Lebih natural aja sih Kita ke alis dulu guys Nah kali ini Aku untuk produk lokal Aku lagi suka banget Sama si Jewel Nah ini tuh pensil alis Tipis banget Kalian bisa liat It's dual ended gitu Ini Pensil alisnya Faw Makeup Artist By the way Sebagus itu Mirip banget sama si Anastasia Beverly Hills Terus ujungnya itu Satu lagi ada Spoolie nya Oke Nah untuk set Eyebrows nya Ini yang lokal Aku punya Instaperfect Dari Wardah Ini yang Wardah nya brown Ini tuh brow gel Brow gel mereka Kuasa kecil Jujur Aku gak gitu suka Terlalu Apa ya Terlalu baset Ini Yaudah deh Gapapa Demi video ini Nah next Eyebrowsnya udah jadi ini Next thing Kita mau pake eyeshadow Nah ini dari Bronze Goddess yang SK Tuh Ya Pertama-tama Aku bakal ngambil fluffy brush Nih kalian ambil fluffy brush yang kayak gini Dari merk mana aja boleh Ini sih Ingat gue Sephora ya Aku pake warna yang tengah ini Ambil dikit Aku bakal taro di crease aku Terus second Aku mau ambil pake tangan Warna 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 gini Yang paling terang Nah kalian Ambil warna gini Pake finger lagi Kita taro di outer corner Mata Sampai tengahnya Eyebrows Oke Aku mau ambil warna gini Pake kuas yang ini tadi Blending yang kecil Kita taro Di crease kita Nah sekarang Kita ambil warna yang tadi Yang ini Campur dikit sama ini Kita taro di Under eye Tapi setengahnya aja Sekarang Aku mau Lebih intense lagi Warna hitam tadi Dikit Bener-bener pake Di Outer cornernya aja Sini Untuk eyeshadow nya Kita udah selesai Sekarang aku bakal pake eyeliner Aku mau wing Dikit aja eyeliner Dari Wardah Aduh kotor Ini yang Instaperfect juga Bener-bener precise Bener-bener mirip banget Atau eyeliner Dolly wing Kalo kalian pernah pake Dolly wing tuh Aduh Favorite banget deh Dari aku masih terbang Sampai sekarang aku masih pake Aku mau buat tipis aja Oke That's Aku ga bisa liat Ini sama atau engga Yaudah lah ya Mirip-mirip Ya pokoknya aku seneng banget Eyeliner ini Bener-bener hitam Bener-bener matte Bener-bener black Dan ketahanannya juga lumayan Jadi aku pake banget Terus sekarang Aku mau pake mascara Oke Jadi sebelum aku pake mascara Aku bakal Curl my lashes dulu Baru deh Aku pake Eyeshadow Eh eyeshadow Mascara Lagi-lagi mascaranya Dari Wardah Ini yang I expert The volume expert Ini One of my favorite mascara Udah murah Bener-bener buat item Ya udah aku udah pake mascara Di bulu mata atas Dan bulu mata bawah Sekarang kita lanjut Ke lipstick Lipstick yang sekarang Aku bakal pake Adalah dari Pei Zipara Lagi-lagi Yang warnanya Pavlova Ini warnanya bagus banget Aku suka banget Nah on top of that Aku bakal Pop it off sama Nah Ini aku mau pake SK Lip glossnya Yang sama BCL Kalo kayak gini tuh Aku bakal tambahin Ini sih Apa? Lip tint Tapi jujur aku Gak punya lip tint Yang lokal Jadi Kita cheating aja ya Aku bakal pakein aja deh Biar at least gak lokal Tapi at least Di drugstore Oke? Ini nih Ini by L'Oreal Paris Ini yang warnanya Forgive my sin 402 Kayak gitu Aduh Tukang lebih cantik Kalo ada Gradiasinya Nah udah selesai guys Semuanya Looknya Ini sebenernya Dibilang super duper glam Aku juga engga Dibilang everyday makeup Aku juga engga Ini lebih kayak Look buat aku pake Kalo misalnya aku mau ke mall Atau misalnya aku mau Dinner Atau mau ke birthday-nya teman That's why aku gak pake bulu mata palsu Karena kalo pake bulu mata palsu Terlalu ngejreng banget Oke guys Segitu aja Jangan lupa videonya Untuk di like Kalo kalian beneran suka Kalo engga juga gak apa-apa Jangan lupa subscribe ke channel aku I'm trying my best to actually upload video Once a week But I don't promise you anything Cause I know I'm not consistent on YouTube yet Terus Jangan lupa komen Kalo masih ada yang mau ditanya Atau ada yang mau disuggest Atau apapun Oke Thank you so much guys See you on my next video Bye